Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Youtube Hachiuwa Firdaus. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah video yang sangat menarik dan inspiratif. Kita akan melihat bagaimana seorang dosen dari Universitas Cambridge memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yuk, kita simak bersama-sama, lihat Muslim sholat dan dengar Murotal. Dosen Universitas Cambridge ini mantap jadi mu'alaf. Inilah kisah dosen Universitas Cambridge bernama Timothy John Inter mantap jadi mu'alaf. Ia memutuskan memeluk agama Islam atas kesadaran diri sendiri. Setelah mantap menjadi Muslim, dirinya mengubah namanya menjadi Sheikh Abdal Hakim Murad. Sheikh Abdal Hakim Murad atau Timothy John Inter yakin menjadi mu'alaf usai melihat sendiri peradaban serta kebiasaan kaum Muslimin. Menurut dia, peradaban besar yang dihasilkan Islam menyebar dari Timur Tengah ke berbagai penjuru dunia. Lihatlah Alhambra di Spanyol, Taj Mahal di India, dan lainnya. Semuanya merupakan salah satu peradaban Islam dalam dunia arsitektur. Ungkap Sheikh Abdal Hakim Murad, dikutip dari kanal YouTube Penduduk Langit. Kemudian dia juga melihat bahwa Islam memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Dia memberikan contoh tradisi Islam di Afrika berbeda dengan tradisi Islam di Turki, Uzbekistan, Melayu, Bosnia, hingga negara lainnya. Meski begitu, umat Islam hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah SWT. Kemudian menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan seluruh Muslim. Islam bersumber dari satu dan beragam tradisi itu untuk satu tujuan, yakni Allah. Mereka semua menghadapkan diri ke satu tempat yang berdoa dan sujud, yakni ke arah makah yang menjadi kiblat semua umat Islam di seluruh dunia. Papar Sheikh Abdal Hakim Murad. Hal tersebutlah awal mula perkenalan Sheikh Abdal Hakim Murad dengan ajaran agama Islam. Dia mulai berpikir dan kembali mengamati kebiasaan umat Islam dalam menjalankan keyakinannya. Ketika di Cairo, Mesir, dia melihat kebiasaan atau rutinitas penduduk tersebut sering mendengarkan radio yang berisikan ceramah atau kajian serta murotal Al-Quran. Selain itu yang paling timoti amati adalah masyarakat Muslim di Cairo tidak pernah meninggalkan sholat wajib lima waktunya dan disertai sholat sunnah lainnya. Dari sinilah saya memahami kebiasaan orang yang menurut saya itu adalah sesuatu yang logis dan benar. Ujar dosen studi Islam di Universitas Cambridge tersebut. Melihat semua hal yang menakjubkan itu, hati ini mokin makin terketuk dan memutuskan menjadi muala. Dirinya menegaskan bahwa masuk Islam bukan karena ajakan atau paksaan, melainkan keinginan diri sendiri setelah meyakini bahwa Islam merupakan agama paling benar. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga video tentang perjalanan hidup dan keimanan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel youtube Hachi Wafirdaus agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum